Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Morning class Morning ma'am How are you doing? I'm fine Very good ma'am How about you? I'm fine too Oke, today we are learning about suggestion and offer Let's check it out Udah siap kan semuanya? Siap ma'am Suggestion and offer Sebelum kita mulai ada yang tau gak Suggestion itu apa, offer itu apa? Suggestion Ya, kalau suggest, kalau offer penawaran kalau suggest Memberi saran Next, yang pertama Suggestion What is suggestion? Suggest means to offer an idea, solution, or a plan for someone It can be accepted or reduced Jadi, suggestion ini apa? Suggestion adalah saran yang diberikan untuk menawarkan ide, solusi, atau rencana kepada seseorang Yang kemudian orang tersebut bisa memutuskan rencana tersebut disetujui ataupun ditolak Jadi, saran ini adalah cara yang diberikan untuk menawarkan ide kepada orang lain Supaya orang lain bisa membuat sebuah keputusan Oke? Next Okay, ma'am How to express suggestion Oh, sorry How to express suggestion Expression of suggestion Jadi, yang pertama ada asking for suggestion, giving suggestion, and responding to suggestion Asking apa? Asking suggestion Meminta saran Meminta saran Ya, kalau giving Memberi Memberi Respon Ya, merespon atau merespon Saran Next Nah, ini dia contoh-contoh dari expression of suggestion Ada, 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 let's blah, 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 why don't we, we cook, and so on Nah, ini contoh ungkapannya Let's go to the canteen Ayo pergi ke canteen Why don't you do your homework Terus juga ada, we cook it at home today What about going to Patrick's party first, dan lain sebagainya Next, ya Ya, ma'am Oke Nah, ini tadi bagian-bagiannya ada asking for suggestion, giving suggestion, responding to suggestion Yang pertama ada asking for suggestion Asking for suggestion ini adalah meminta saran Caranya gimana kalimatnya Do you have any suggestion for me? Would you mind giving me your suggestion? Can you tell me what should I do? What should I do? Menurut kamu, aku harus di mana? Next, giving suggestion Memberikan saran Nah, biasanya kalimat-kalimat yang bisa digunakan Dalam memberikan saran ini Seperti ini You could, atau you should I suggest you to, blah, blah, blah How about, blah, blah, blah What about, why don't you, dan lain sebagainya Nah, ini juga ada If I were you, I will, blah, blah, blah If I were you nih, kalau saya jadi kamu, saya akan begini-begini Next, ada responding to suggestion Nah, responding to suggestion juga terbagi dua Ada yang Ada yang menerima, accepting, ada juga yang refuse, menolak Yang accept dulu Yang accept ini Contohnya Sounds good, sounds good to me, that's a good idea Atau okay Bisa dipahami? Bisa, ma'am Oke, lanjut ya Nah, yang refuse Yang penolakannya I'm not sure about that It's a bad idea Sorry I just like your suggestion So, like, and Dan lain sebagainya Nah, ini ada contoh percakapan dari suggestion So, tolong dibacakan, Hanan dan Yulian Okay, ma'am Okay, Jen sebagai Yulian, dan Jimmy sebagai Hanan Okay, please Hai, Hanan Hai, Catherine, what are you doing? Nothing much Would you like to go to movies? I would have to, but not right now How about this afternoon? Great What movie do you want to watch? Let's watch Ring I would rather not I'm not much into horror movies How about Seenus? Okay, let's go When do you want to go? For a clock show It sounds good Okay, see you then Okay, thank you Okay, thank you Jadi, ini ceritanya Jen and Jimmy Mau kemana? Mau nonton film, ma'am Nonton film Nah, ini ada Ungkapannya Expression of suggestion-nya Would you like? Blah, blah, blah Terus juga Ini ada Suggestion-nya juga I would have to But But not right now Dan lain sebagainya Ini let's go nih Juga termasuk Saran ya Ayo Gitu Oke Oke, ma'am Next nih Ada lagi Dodo and Dudu Eh, sorry Dodo and Dudu Dodo sebagai Hanan And Dudu sebagai Yuga Dimulai Dimulai gak? Dimulai gak? Ya dimulai Boleh Oke please Silahkan I feel bored We don't have Anything to do And we still have Wait until Our hurry is over Do you have Any idea? What about Joining summer camp? Where? Near Michigan Lake I'm not sure About that We don't have Any equipment For camping Jadi ini Dodo Dan Dudu Dudu Memberikan Meminta saran Apa Kepada si Dodo Untuk bergabung Ke Camping Mem Camping musim panas Oke Terus si Dodo Responnya Setuju atau tidak Setuju? Tidak Saya gak Mem Kenapa Karena mungkin Dia ngerasa Dekat Danau Dekat Michigan Jadi dia Takut gitu Ya Selain itu juga Karena dia Ini Gak punya Peralatan yang cukup Buat camping Dia bilang kan We don't have Any equipment For camping Ya Dia yang Terakhir Rara And Riri Let's Read this Conversation Rara Sebagai Hannah Dan Sebagai Julian Oke I study English For a month But I still Don't understand So I keep Studying Don't quite Why don't you Check private course You might Find it Easier Sounds Good To me Oke Jadi ceritanya Gimana nih Si Rara Kenapa Rara Katanya dia Gak ngerti-ngerti tuh Iya mem Udah berbulan-bulan Ya Jadi apakah Dia harus Jadi dia bingung Apakah dia keluar Aja Dari English course Nya Kata Rara Kata Riri Kata Riri Kata Riri Like private aja Gitu Riri memberikan saran Ya Riri memberikan saran Untuk Less private Ya Terus Kata Rara Ya 7 Gitu Oke Berarti udah paham banget ya Sampai sini Julian And Kanan Yes ma'am Oke Lanjut Oke Bisa ma'am Oke Nah Tadi kan udah suggest nih Saran Sekarang adalah Over Atau Tawaran What is over Overs mean to give something sickle or abstract to someone Which can be taken as a gift or a trade Over can be given in terms of food, money, solution, prinsip It can be taken or reviewed Sama halnya dengan saran Tawaran juga bisa diterima ataupun juga bisa ditolak Nah tawaran maksudnya itu bisa berupa hadiah Bisa berupa uang Dalam Kemudian juga bisa Bentuknya berupa makanan Dan lain sebagainya Itu ya Oke Next Nah Expression of all verse Nah expression ini apa aja Ada May I Can I Shall I Will you What or how about I Blah 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 Contoh kalinya May I give you a hand Can I help you Shall I bring you some Shall I bring you some tea Dan lain sebagainya Next ya Next ma'am Nah ini karena kita berupa expression-expression Jadi banyaknya di dalam sebuah percakapan Bisa dibacakan lagi nih Hanan dan Julian So Jane All right ma'am All right Jane sebagai Yulian Mike sebagai Hanan Hello Hanan Hi You look tired What's up I'm working some project with my client I don't think I'll be able to finish it Would you like any help Yes please I will appreciate it Okay thank you Jadi gimana nih si Jane Terlihat Si Jane bilang ke Mike apa Kamu sepertinya terlihat lelah Ada apa Kenapa nih Mike kenapa lelah Karena dia punya proyek Punya proyek pekerjaan Dengan clientnya ma'am Terus si Jane memberikan tawaran Ya memberikan tawaran untuk membantu Terus Mike setuju or refuse Setuju ma'am Ada kata yes Ini udah pinter-pinter banget nih ya Hanan dan Julian Thank you ma'am Lanjut lagi Sarah and Emily Yuk langsung Ayo Yulian Hai Hanan Hai Catherine You look tired What's going on I'm working on my project paper It is due tomorrow I don't think I will be able to finish Would you like any help Yes please I would really appreciate it Tell me what I can do And I will start right away Thank you You are an angel Okay thank you Sama ya sama yang atas tuh Tentang si Mike and Jane Emily juga sama Sarah sama Emilynya capek karena Lagi Mengerjakan project Tara menawarkan sebuah awaran Ya Kemudian Emilynya Mengetujui Dia bilang yes please I will really appreciate it Okay Nah Kalau yang ini Si Kesha and Fallon Ceritanya tentang apa nih Hey you look pale Apa itu pale? Kurang tau ya Pucat Gak tau Mem Wajahnya terlihat pucat Oh pucat Wajahnya terlihat pucat What's wrong with you? Lagi Mengetujui Mengetujui Kenapa Perutnya sakit Karena Gak makan pagi Ya Iya Mem Masa melambung Karena gak serup Terus si Kesha memberikan Sebuah Tawaran Apa tawarannya? Mau dibawa ke UKS gak? Ya oke Terus Helen bilang Sure it would be really helpful Kesha memberikan tawaran lagi nih Kesha memberikan tawaran Mau dibawain makanan gak? Mau dibawain makanan gak? Kata Helen Okay please Yes please Terus yaudah Akhirnya mereka Ke UKS Tapi Kata Kisha Setelah ke UKS Baru dia Membawakan makanannya Dan Obat-obatan Terus si Helen Berikan ucapan terima kasih Pada Kisha Gitu ya Oke Alright Next How to respond over Nah sama nih sama yang tadi Suggestion Over juga ada Responnya itu Accepting or Refusing Sejauh ini sih Responnya sama aja ya Kalau setuju ya Pasti bilangnya Yes please Thank you I like it very much And so on Kalau Setuju Responnya ya No thanks Ini ada contohnya Contoh yang accepting Dan juga contoh yang reduce Tadi ya Cerit tadi juga sama aja Nah ini Semuanya udah habis Maksudnya Eksersize aja Siapa yang mau jawab nomor 1 2 Nomor 3 Nomor 4 Nomor 5 Ayo Ini situasinya Seperti ini Kemudian Dikerikan Sajisnya Atau Dikerikan Pertama ada You have pull pens And you see your friends Forget to bring her Bring her Kamu melihat Teman Kamu punya 2 pull pens Dan kamu melihat Teman kamu lupa Membawa pull pens Jadi Kamu memberikan Sebuah Tawaran Untuk Menjamkan pull pens Kemudianmu kepadanya Gimana Bahasa yang bisa Would you like to borrow my pen Nah bisa juga gitu ya Would you like to borrow my pen Terus yang kedua nih Your mom is cleaning the house Kamu lagi Lagi membersihkan rumah Kamu memberikan Tawaran Atau saran Tawaran Tawaran untuk Membantu Mom Membantu Gimana tuh Bahasa Inggrisnya Gimana Catherine Mom Can I help you Bener gak ma'am Bener Thank you ma'am Bantuin mamanya Bantuin ma'am Nah lanjut lagi Yang ketiga Ini Your friend is exhausted After having exercise Kamu memberikan Sebuah Tawaran Untuk Membantu Mengerjakan Membantu Membantu Memberikan Menawarkan Sebuah Menawarkan Ya Dan sebagainya Kemudian yang keempat nih You see your sister Has some difficulties Doing her Come work Jadi Kamu memberikan Tawaran Untuk Membantu Mengerjakan 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 Tugas PR PR yang susah Yang terakhir nih I always get in Sebena Inflate weather It makes me suffering Shall I stay at home All day long Jadi Saya selalu Kena flu nih Yang terakhir Respon ya Yang terakhir Yang terakhir Respon Responnya Saran Atau Tawaran Respon ada Diku dua-duanya Yang terakhir itu Saran Memberikan saran Kan dia bilang Saya selalu Kena flu Kalau di cuaca Dingin Membuat saya Mengerita Terus Haruskah saya Diam di rumah Setiap Sepanjang hari Terus Jadi Memberikan sarannya Gimana Haruskah dia Diam di dalam rumah Sepanjang hari Bisa diberikan saran Dengan Bilang Kalau saya jadi Kamu Saya akan Menggunakan Jaket Ketika keluar rumah Ya Oke Oke Mem Sudah Memang Sudah Kita Belajar Kita Pada hari Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan See you In the next Day Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Thank you Mem Thank you Mem Terima kasih Terima kasih.